Ini adalah akhir dari konten di Markas Jam Vlog Hai sahabat Jam Vlog, kembali lagi sama gue Antony Sabutra Nah hari ini kita akan update di Markas Jam Vlog Jadi kalau teman-teman lihat judulnya memang ini adalah Akhir dari konten di Markas Jam Vlog Jadi kedepannya Markas Jam Vlog akan dibongkar Dan akan direvitalisasi Jadi kemarin itu kita sudah sibuk banget Ngurusin galeri Nah sekarang balik lagi ke Markas Jam Vlog Kita ngurusin Markas Jam Vlog Kita rapiin Markas Jam Vlog Nah jadi apa aja yang mau dibongkar Dan seperti apa sekarang Markas Jam Vlog Kita akan update satu persatu Mulai dari ujung sana sampai ujung sana Karena perubahannya juga sudah mulai lumayan banyak selama ini Nah kita mau ke arah sana Jadi kalau teman-teman itu selalu ikutin kontenku sebelum-sebelumnya Nah kalau di sebelah sini itu banyak banget akwariumnya teman-teman Nih Di sini banyak banget akwariumnya Cuman ini sudah nggak ada Sudah kita out, kita pelan-pelan, kita lagi langsir Langsir itu bahasa apa ya Kita lagi cicil Kita lagi cicil Satu demi satu Kita Kosongkan dulu Kayak seperti ini Juga sudah mulai dikosongkan Lagi cicil dikosongkan Kalau yang di belakangku ini semua akwariumnya sudah kosong Kecuali ada ikan ini nih Ini ikan Dari sekolah anakku Tangkap-tangkap ikan di sekolah Jadi dia mau dipelihara Kemarin mau sudah dikosongin semuanya Cuma ini yang Tidak boleh dikosongkan sama anakku Ya sudah lah Jadi itu ini masih ada ikannya di sini Sisanya yang lain sudah kosong semua ini Ini sudah kosong Nah Sudah kosong Kemudian ini juga Sudah kosong nih Tuh Ini sudah kosong Jadi kalau nggak konten dan nggak segala macam Lampu jarang nyala Lampu ini kan cuma Aku untuk menikmati dan untuk konten Secara visual Supaya ikannya terlihat Jadi Biasanya mati Nah jadi gitu Sahabat Jem Vlog udah mulai dikosongkan Di dalam juga udah mulai kosong Kita mau lihat kayak gimana kosongnya Jadi Nantinya ini akan dijadikan tempat Istirahat Atau tempat tidur Bagi staff yang ada di sini Kayak misalkan Bro Andra di sini Dan istri Nanti di sini ada staff Yang ngurusin timnya Jem Vlog Nanti di sini Nanti mau dibuatkan kamar Nanti di sini Habis itu Lagi proses desain sih Lagi proses desain Nanti ini juga mulai mau dicicil Ini mau dikosongkan ini Nah kita mau update ini Sudah gede banget nih Sahabat Jem Vlog Nah Ini gue lihat Tigerfish Dan juga si Bambusanya Ini gue mulai gede Nah Red Vefeng ini menjadi santolannya Si Goliath Tigerfish Sampai terkadang tercabek-cabek Tersobek-sobek Teman-teman Jadi itu Si Red Vefengnya ini untung kuat Jadi Menjadi Pendamping dan teman dari Goliath Mungkin Goliathnya kan udah Udah satu dan dua Mungkin satu aja Aku akan bawa ke galeri Daripada nunggu gede Bawanya agak beresiko Dan rentan Masih segini Masih gampang dibawa Mungkin satu Nanti aku bawa ke galeri Dan ini enaknya Dia sudah mau makan frozen Gitu teman-teman Nah jadi kita akan update Nah ini nanti mungkin akan Tetap dipakai Cuma nanti Semuanya akan sesuai Dengan tema Dan juga sesuai Dengan desain Yang aku buat nantinya Kedepan sih teman-teman Jadi apa yang dibongkar Apa aja Nah kita mau lihat juga update disini Ini update Ikan predator Yang ada di Jemteng Tuh Azulnya udah gemuk banget ya Kalau ikan-ikan yang baru masuk disini Itu pasti gemuk-gemuk langsung Habis itu oksidora sniggernya Udah gede banget Itu disana Pokoknya yang baru-baru masuk Pasti gemuk-gemuk sih disini semua Gitu teman-teman Nah jadi Mungkin teman-teman bertanya Apa lagi yang mau dibongkar Apa segala macem Nah nantinya kita akan Disini aku kan Lagi dalam tahap pertama Konsultasi terhadap Pihak PT Karena kita mempercayakan Ke salah satu PT Yang ngebangun Merencanakan sampai Pembangunan itu Kita percayakan ke salah satu PT Jadi ini kita lagi Tahap konsultasi Di tahap konsultasi Apa kebutuhanku Apa yang mau dibangun disini Apa yang mau dibuat disini Nah jadi ini lagi Di fitting-fitting Areal-areal disini Ukuran dan segala macem Mau ruangan apa aja disini Nanti mau buat seperti apa Desain-desainnya Itu lagi Direncanakan Perencanaan mereka Minta waktu dua minggu Untuk melakukan Gambar asar Nanti kalau ada revisi Dan segala macemnya Nanti dua minggu lagi Revisi Begitu udah oke Dan segala macem Tidak ada revisi Baru langsung mulai Pengerjaan Mungkin pengerjaan Dimulai di bulan Satu bulan Satu bulan setengah ke depan Sembari kita Mempersiapkan Dan mengosongkan tempat ini Nah ini harapanku Karena ini Tank yang sebelah sini Teman-teman Nih Tank sebelah sini Ini kan kayak Nanggung Gede Enggak Panjang iya Jadi gak Kayak Gak Dalam banget Gak deep banget Kedalam Jadi ini tank Kalau teman-teman ingat Ini tank awal Pertamaku Waktu keracunan-keracunan Ikan predator Itu sekitar 3 tahun lalu Nah ini tank besar Pertamaku Dan kalau teman-teman Mengikuti Aku di awal-awal Disini sebelum ada Gem tank Ada bug fiber Bug fiber Bug fiber Bug fiber I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Jadi nantinya Disini kan kita akan bangun Tinggi Mungkin buat dudukan Supaya Si Bug fiber Atau mega tank Fiber blast By limas fiber indo itu Bisa duduk Begitu duduk Nanti kacanya doang Yang hadep ke dalam Nanti view kacanya Yang kelihatan di dalam Ketika eksekusi nantinya Ini kan nanti akan dibongkar Dan nanti mungkin Si kontraktor Akan berkoordinasi banyak Dengan bro felix Dari emporium fish Untuk konstruksi Dan sipil Dan segala macemnya Kita mempercayakan Kepada kontraktor itu Tapi untuk sistem Dan segala macemnya Kita percayakan Kepada bro felix Dari emporium fish Jadi Disini akan melibatkan Dua Orang sejauh ini Nanti kita akan update Update lagi Melibatkan apa aja Dan bagaimana Progres-progres Kedepannya Apa aja yang kita lakukan Dan progres apa yang Sudah dilakukan Di makas jam vlog Pelan-pelan nanti kita akan update Tapi ini butuh waktu yang sangat lama Untuk melakukan Revitalisasi tempat ini Menurutku ya Karena Mengingat Aquariumnya Jauh lebih banyak Daripada Barang-barangku sebenarnya Sekarang ini kan Gak terencana banget Gak tersusun banget Disitu ada tank besar Disitu ada tank besar Disitu ada segerombolan tank Disitu ada segerombolan tank Itu nanti kita akan Hilangkan Jadi kita nanti Mau ikutin desain Dari si kontraktor Jadi jam tank tetap ada Glass pond juga tetap ada Ini yang gak ada nantinya Nah Yuk kita ke dalam Ini gak ada Tapi Harapan dan kemauanku Yuk Sudah masuk ke dalam Harapan dan kemauanku Ini teman-teman Sebentar Nah ini aku nyalakan lampunya dulu Nah harapanku dan kemauanku Disini Ayo Bro Tolong bro Nah Disini ada kaca Disini ada kaca Nanti dari kaca ini Akan aku Buat Satu aquarium Tapi yang bener-bener Cuma keliatan kayak Viewnya aja Mungkin nanti menggunakan Bug fiber Ataupun mega tank Dari Om Dady Limas Limas Fiber Indo Tapi yang disebelah sana Bukan yang tinggi Tapi yang disebelah Yang pendek Yang kemarin itu buat koki Yang banyak banget Kokinya itu di depan Nah mungkin aku akan Buat lebih tinggi Sebatas mata Nah ini nanti aku akan Buat konsep ini Sebagai Ruang tamu Gak sebanyak ini juga Tanknya Nanti akan dibuat Kabinet-kabinet Habis itu akan dibuat Lebih nyaman Kelihatannya Selayaknya ruang tamu Karena kalau disini Tidak ada ruang tamu Kalau teman-teman lihat Jadi semenjak pandemi ini Sudah terkonsep lah Rumah ini Nah ini kita sekarang Udah mulai dikosongin Nah ini kosongin 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 Sampai ini Kita lagi ngosongin Memang ini tempat ini Udah kosong Dan kita selalu Datangnya malam kan Jadi ini ketemu di gudang Ketemu ada sendal-sendal Sepatu-sepatu Taruh sini dulu Gitu kan Tapi nantinya Nanti kalau memang Nanti si kontraktor ini bilang Ini bisa dipakai Nanti dibungkus Pakai apa Dibungkus pakai Kita akan pakai lagi Jadi supaya tidak useless Nah ini Si media-media juga Tetap kita gabungkan Jadi satu Supaya tidak Restart Supaya nanti pas kita Mau pakai Si medianya ini Tetap On Standby Tetap standby Jadi bisa langsung Tetap di Pakai Nah pertanyaannya Ikan-ikan ini Semua kemana Ya kan Ini 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 Duh kosong loh Satu Dua Tiga Empat Lima Anam Anam Kosong Nah ini ada Si Nusa disini Lagi proses standing Habis itu Ini ada Sangsaka Apa ada Si Bineka Disini Sedang proses Di tank besar Nah tapi nanti Juga pasti akan Kita cari tempat Yang layak Untuk dia Selama kita Renovasi tempat ini Karena renovasinya Besar-besaran Pasti akan ngebongkar Rata semua Debu nya juga Luar biasa Pasti akan kita cari tempat Yang nyaman Dan layak Untuk dia Nantinya Jadi gak tetap disini Nanti kita Akan coba pikirkan Siapa yang mau kita titipin Yuk Kita kesini Jadi Ini semua itu Sudah dievakuasi Dan kita gabungkan Nanti kita gabungkan kemana Ikan-ikan yang disono Juga kemana semua Nah nanti kita lihat yuk Itu Udah kita gabungkan Ke satu tempat Supaya tidak Satu disini Satu disini Satu disini Jadi itu dari kemarin Nah ini persiapan Dan ini Ini tuh aku punya Persediaan nih teman-teman Kalau teman-teman Lihat Aku belanja mulu Kayak ke EMPO Belanja mulu Belanja mulu Nah ini tempat persiapanku Tentang Kebutuhan Kebutuhan Selama Buat aku pelihara ikan Kayak contohnya Pakan Pakan ada disini Kemudian Garam Garam aku siapkan Jangan sampai kenapa-napa dulu Kita baru pesen Begitu sudah ateng Ikannya udah modar Bercuma kita beli Jadi kita harus siapkan Dan ini Kalau teman-teman yang udah coba Teman-teman sendiri yang merasakan Nggak usah dibagus-bagusin Main Water quality stabilizer Nah kemarin itu Aku banyak banget Pindah-pindah ikan disini Aku pakai ini Kalau ikan-ikan besar Itu sangat rentan Dengan monggok makan Dan habis itu Lendirnya juga Pasti akan terganggu Pasti akan lepas lendir Dan segala macem Nah ini Fokus untuk Menambah nafsu makan Si ikan Dan juga Mereproduksi si lendir Dan ini kan Bahannya organik Jadi Sangat Cocok ke ikan Sangat tidak berbahaya Bukan Chemical Bukan kimia Jadi kalau penggunaannya Teman-teman kebanyakan Tidak akan berpengaruh Terhadap si ikan Selain berpengaruh Terhadap isi dompet Teman-teman Ini akan membuat Tank teman-teman Jauh Lebih cepat Green water Atau lebih cepat Hijau Tank teman-teman Apalagi teman-teman Yang sedang melakukan Treatment Tanning Atau suka menyalakan lampu Terus-terusan Pakai ini Berlebihan Akan jadi hijau Airnya Jadi pakai secukupnya Ikan Yang penting Napsu makan ikan kembali Pada saat baru dipindahin Habis itu Atau habis dibuli Kemudian Botanning juga bagus Buat naikan lendirnya Gitu ya kan Yang penting Napsu makan sih Ini Mikro Nutrient Supplement Salah satu produk baru Dari main Ini tempat stokku Nanti mungkin aku Minta akan Disiapkan juga Ini lebih proper Dan lebih oke Dan juga nanti Dikes-dikesku Miniatur-miniaturku Misalnya aku pajang Nanti ada tempat pajang Disini Oke semua akan Dirombak total ini Nanti Dari lantai Dari Siling Plafon Dari Wall Wall Apa Wall panel Segala macem Tembok-temboknya Semua Pintu dan segala macem Akan berubah desain Baik dari tampak luar Maupun tampak dalam Markas Jamflock Gitu Jadi supaya ada Pembedaan Dari Waktu ke waktu Nanti jadi misalkan Kita bisa contohkan Kayak tadi kan kita nanti Langsung tembus disini nih Ada aquarium disini Nanti ada Ada Kita buat sofa Buat uang tamu Nanti ada aquarium Ada aquarium lagi Tapi yang bener-bener Terkonsep Dan juga bener-bener Rapi lah Kalau ini kan sekarang Sudut sini begini Sudut sini begini Sudut sini gak ketemu Tuh liat Tupi ala di lantai Jadi nanti kita buat Biar ini cuma sekedar Untuk pemeliharaan ikan Tapi paling gak Nyaman lah Gitu Untuk melakukan pemeliharaan ikan Jadi Kita lihat yuk Ke depan Ikannya kemana aja sih Ya kan Nah kalau ini manualinya nih Manualinya Aku masih belum dapat tempat Untuk memindahkannya Tuh Ini manualinya Aku masih belum dapat tempat sih Untuk memindahkan si manuali Tuh Oke Kita update Satu persatu Nah ini Yuk Tuh Jelly Catfish Teman-teman Nah Jelly Catfish disini Tuh Kita konteng disini Jelly Catfishnya Tuh Habis itu Apalagi yang ada di dalam tadinya ya Pokoknya banyak yang udah kita Konteng-kontengin Udah kita gabung-gabungin Habis itu Kalau Goldfish kan yang tadi ya di tempat yang Sekarang dipakai sama Bineka Goldfish tuh kan aku titip di temanku Nah sahabat Jblok Jadi sekarang kita update Glasspond Jadi ikan-ikan yang di Glasspond itu Yang kemarin itu dari sana tuh ada Si Whales Catfish Albino Itu udah semakin besar banget Gede banget Habis itu ada Koi-koi yang sudah semakin besar Oscar juga kita gabungkan disini Kemudian Leopard yang kemarin kita evakuasi Juga ada disini Leopardnya juga semakin besar RTCnya udah gak usah diomongin Besar sekali Habis itu Kemarin kita masukkan juga Redtail Catfish Karena disini tuh Bisa besar-besar semua Kita masukkan disini Kayak si Whales Catfish tuh gila Udah gede banget Disini udah panjang banget Panjangnya udah mau kayak RTC Cuma bedanya Si RTC lebih gemuk Habis itu Bawal-bawalan disini Ini juga udah semakin besar temen-temen kalau lihat Sudah semakin menggemuk Karena memang Aku suka ikan yang gempal-gempal gemuk gitu loh Kayak yang punya kan Gitu Nah kalau yang disini yuk kita lihat yuk update-nya Yuk yuk Nah Sahabat Jemblok mungkin Daerah sini gak terlalu banyak dibongkar Paling cuma ini nih atapnya Atapnya kita akan Tinggikan lagi Jadi ini kan terlalu pendek Mungkin atapnya doang yang kita tinggikan Tapi kalau untuk seksion sini Ini gak terlalu banyak dibongkar yuk kita lihat yuk Ikan-ikan yang disini Yuk Nah Jadi ini ikan yang ada di jam tank Kita coba single tank-single tank dulu Iseng-iseng lah Ikan-ikan yang di jam tank Kita iseng-iseng Single tank disini Nah Habis itu nih mangrove jack Tuh Jadi itu nih perawatan Yang di tank sebelah sini tuh Gak terlalu banyak perawatan teman-teman Lebih banyak Cuman nambah air Nambah air Nambah air Karena nambah air tuh Cuman tinggal ini doang nih Nih Nambah air tuh cuman tinggal Ini Buka kenop ini Buat nambah air Sisanya tidak ada lagi Nambah air Nambah air Nah kalau di bagian sini Masih lebih banyak yang kosong sih Kalau ini kan ikan titipannya Om Eka Salah satu hobis Ikan titipan Nanti kalau akuariumnya Om Eka udah jadi Ini baru mau diambil rencananya Ikan ini Ini kan salah satu ikan luar biasa sih Yang dimiliki sama Om Eka Nah jadi kalau kita Ini yang kosong-kosong ini Kita bisa buat taruh sinusa Sangsaka Bineka Disini sementara Sementara kita taruh disini Sampai Tank yang didalem Jadilah Nah Kalau teman-teman lihat nih Cana-canaku Disini sangat memprihatinkan Kita taruh disini dulu Sementara gitu ya Padahal Nah ini si Oranti Tuh Ini si Oranti Habis itu ini Si Yellow Sentarum Yang terakhir Kita Dapat yang WC-WC itu Ya ini masih banyak sih Masih sesuai dengan Cana-cana kita yang sebelumnya disana Cuman ini Belum ada tempatnya Nanti Kita akan Buatkan khusus tempat Buat cana-cana-cana-cana Jadi Kita lebih enak juga Nge-update-nya Dan juga lebih rapi juga Jadi ini section apa Ini section apa Itu section apa Ini ruangan apa Jadi jauh lebih rapi Jadi ini memang tahap awal Mau dibongkar dan Dibenahi Kedepannya Supaya nanti kita Nge-update-nge-update-nya Juga lebih enak Dan mungkin ini Ada yang hidup Ada yang mati Si Tanaman-tanaman Yang di rest glass pond ini Ada yang hidup Ada yang mati Mungkin nanti Kedepannya Kita pakai Artificial aja lah Jadi Tidak terlalu rumit Dan tidak terlalu Butuh waktu banyak Untuk merawat Karena Ini Tembakan-tembakan Ini Tembakan-tembakan Apa sih itu namanya Spray-spray Spray mistingnya Spray mistingnya tuh Sering macet Sering macet Dan tiga hari Baru ketahuan Eh udah ada Yang Kering Nanti udah kering Baru ketahuan Oh ternyata macet Gitu-gitulah Bagusan nanti kita pakai Artificial aja Kalau untuk memperindah Wadah totally Kita akan Ubah Konsep Di macas jam vlog Kayak gimana nanti Kedepannya Seperti apa Kedepannya Macas jam vlog Oke Oke Ikutin terus Konten jam vlog Kedepannya Oke jadi gitu aja Konten kita kali ini Jangan lupa Tunggu-tunggu jam vlog Dengan channel subscribe Like dan share Setiap video-video yang kita buat Supaya semakin banyak lagi Orang yang tonton kita Oke sahabat jam vlog Sampai ketemu lagi Video selanjutnya Bye